PEMBICARA 1 Alhamdulillah saya sekarang sedang melukis Al-Quran 30 juz Jadi kalau melukis Al-Quran otomatis sebelum ditulis Al-Quran itu dibaca dulu Kemudian setelah tertulis dibaca ulang Nah berulang-ulang supaya tidak ada kesalahan Jadi kalau dibilang saya tidak baca Al-Quran Dan itu sebuah fitnah ya Tapi gak apa-apa lah masalah saya maafkan oke Dan bahkan Imam Syafi'i menyatakan Siapapun Ustadz Yai atau siapapun manusia yang menyatakan bisa melihat Perlu dipertanyakan syahadatnya atau diulangi lagi syahadatnya Masalah yang di Dr. Richard Lee Masalah jawaban saya saya bilang Ustadz Heri Saya dengarnya pada saat itu Ustadz Heri Dr. Richard Lee tidak menjelaskan secara gamblang namanya Ustadz Dery Sulaiman Saya mohon maaf kepada para ulama, para kiai, para habaik Apabila ada murid saya atau anggota-anggota saya Dimana pun berada yang galil hadap Yang tidak sopan kepada para habaik, para ulama, para kiai Dimana perkumpulan para dukun itu bersatu untuk melawan pesulap merah Pasalnya, pesulap merah dituding telah menjeleng-jelengkan profesi mereka Mereka pun akhirnya melaporkan pesulap merah ke pihak kepolisian Para kumpulan dukun itu pun menunjak Firdaus Awiwobo sebagai pengacara mereka Firdaus Awiwobo membeberkan kalau pesulap merah sebetulnya adalah dukun Bahkan keluarga pesulap merah adalah seorang dukun senior Ia juga menuding kalau dulunya pesulap merah itu dukun cabul dan penipu Menanggap itu dengan tersebut pesulap merah balas dendam dengan kata-kata menohok Melansir dari surya.co.id, pesulap merah memberikan klarifikasinya pada Instagram storiesnya Ia merasa kalau todingan tersebut, Firdaus Awiwobo tak berdasar Pesulap merah juga menyebut hal itu adalah fitnah tanpa bukti Sejak kapan gue punya bapak angka dan sejak kapan gue kenal Charlie Van Houten Orang mabut buat fitnahan macam-macam tanpa bukti sama sekali Tulis at Marcel Radival 1 dalam Instagram storiesnya Ia merasa kalau todingan Firdaus Awiwobo tidak berdasar Sebelumnya Firdaus Awiwobo selaku kuasa hukum persatuan dukun se-Indonesia hadir Sebagai bintang tamu di Youtube Kuyak-Kuyak Dalam kesempatan tersebut, Firdaus mengungkapkan bahwa pesulap merah adalah seorang dukun yang satu perguruan dengannya Jadi saya ini sebenarnya dengan pesulap merah atau Marcel Radival beberapa tahun lalu satu perguruan dukun Kata Firdaus Dikutip dari Youtube Kuyak-Kuyak TV Kamis 18 Agustus 2022 Firdaus juga menegaskan jika pesulap merah sampai sekarang masih menjadi seorang dukun Dukun dan sampai sekarang masih dukun jelas Firdaus Dia itu dukun yang lupa jati dirinya Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun tambahnya Lebih lanjut Firdaus mengungkapkan bahwa ayah angkat pesulap merah juga seorang dukun senior Termasuk beberapa angkatnya satu perguruan dengan saya keluarga angkatnya lah Yaitu seorang dukun senior tegasnya Firdaus Awiwobo juga mengatakan kalau dulunya pesulap merah seorang dukun penipu Tak hanya menipu para kliennya Ia juga melakukan pencabulan terhadap wanita Statement dia di suatu media sosial Instagram dan Facebook Yang menyatakan bahwa dukun itu cabul dan penipu kata Firdaus Firdaus juga mengatakan kalau ia memiliki bukti video pencabulan yang dilakukan pesulap merah kepada seorang wanita Kan wanita ini harkat kita angkat setinggi-tingginya kalau kita mengedepankan ketimuran kan gitu Cabul Firdaus Lebih lanjut Firdaus mengaku baru melihat sosok pesulap yang memaku wanita Saya baru lihat ada pesulap yang begitu niat untuk melakukan dengan adegan seperti itu Kata Firdaus Ngamuk dituding pernah jadi dukun hingga cabuli wanita Pesulap merah bantah keras Balas Firdaus Awiwobo dengan kata-kata menohok Orang mabuk buat fitnah macam-macam Banyak pesulap yang lebih hebat seperti Daddy Corpusor, Demian, dan lagi Uyakuya Tapi mereka tidak melakukan tindakan itu Atau memaku wanita tambahnya Firdaus juga menegaskan jika pesulap merah sampai sekarang masih menjadi seorang dukun Dukun dan sampai sekarang masih dukun jelas Firdaus Dia itu dukun yang lupa jati dirinya Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun tambah Dimana perkumpulan para dukun itu bersatu untuk melawan pesulap merah Pasalnya pesulap merah dituding telah menjelek-jelekan profesi mereka Mereka pun akhirnya melaporkan pesulap merah ke pihak kepolisian Para kumpulan dukun itu pun menunjak Firdaus Awiwobo sebagai pengacara mereka Firdaus Awiwobo membeberkan kalau pesulap merah sebetulnya adalah dukun Bahkan keluarga pesulap merah adalah seorang dukun senior Ia juga menuding kalau dulunya pesulap merah itu dukun cabul dan penipu Menanggap itu dengan tersebut pesulap merah balas dendam dengan kata-kata menohok Melansir dari surya.co.id Pesulap merah memberikan klarifikasinya pada Instagram storiesnya Ia merasa kalau tau dengan tersebut Firdaus Awiwobo tak berdasar Pesulap merah juga menyebut hal itu adalah fitnah tanpa bukti Sejak kapan gue punya bapak angkat dan sejak kapan gue kenal Charlie Van Houten Orang mabut buat fitnahan macam-macam tanpa bukti sama sekali Tulis at Marcel Radival 1 dalam Instagram storiesnya Ia merasa kalau tau dengan Firdaus Awiwobo tidak berdasar Sebelumnya Firdaus Awiwobo selaku kuasa hukum persatuan dukun se-Indonesia hadir Sebagai bintang tamu di Youtube Kuyak-Kuyak Dalam kesempatan tersebut Firdaus mengungkapkan bahwa pesulap merah adalah seorang dukun yang satu perguruan dengannya Jadi saya ini sebenarnya dengan pesulap merah atau Marcel Radival beberapa tahun lalu Satu perguruan dukun kata Firdaus Dikutip dari Youtube Kuyak-Kuyak TV Kamis 18 Agustus 2022 Firdaus juga menegaskan jika pesulap merah sampai sekarang masih menjadi seorang dukun Dukun dan sampai sekarang masih dukun jelas Firdaus Dia itu dukun yang lupa jati dirinya Jadi pesulap merah itu sejak dulu dia bergaul dengan lingkungan dukun tambahnya Lebih lanjut Firdaus mengungkapkan bahwa ayah angkat pesulap merah juga seorang dukun senior Termasuk bapak angkatnya satu perguruan dengan saya keluar ke angkatnya lah Yaitu seorang dukun senior tegasnya Firdaus Awiwobo juga mengatakan kalau dulunya pesulap merah seorang dukun penipu Tak hanya menipu para kliennya Ia juga melakukan pencah bulatan hadap wanita Statement dia di suatu media sosial Instagram dan Facebook Ya yang menyatakan bahwa dukun itu cabul dan penipu kata Firdaus Firdaus juga mengatakan kalau ia memiliki bukti video pencabulan yang dilakukan pesulap merah kepada seorang wanita Kan wanita ini harkat kita angkat setinggi-tingginya kalau kita mengedepankan ketimuran kan gitu Campur Firdaus Lebih lanjut Firdaus mengaku baru melihat sosok pesulap yang memaku wanita Saya baru lihat ada pesulap yang begitu niat untuk melakukan dengan adegan seperti itu Kata Firdaus Ngamuk di tuding pernah jadi dukun hingga cabuli wanita Pesulap merah bantah keras Balas Firdaus Awiwobo dengan kata-kata menohok Orang mabok buat fitnah macam-macam Banyak pesulap yang lebih hebat seperti Daddy Corpuser, Demian, dan lagi Uyakuya Tapi mereka tidak melakukan tindakan itu Atau memaku wanita tambahnya Terima kasih telah menonton